Intro AC Milan masih belum lepas dari petaka bursa transfer AC Milan baru saja meraih kemenangan krusial atas Sam Rockrovers di babak kualifikasi kedua Liga Eropa Dua gol yang dicetak Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Kolhenaglu tidak mampu dibalas sama sekali oleh wakil Irlandia tersebut Keberhasilan itu pun membuat AC Milan sukses lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa Namun meski berhasil mengalahkan Sam Rockrovers Ternyata AC Milan masih belum mampu lepas dari petaka di busa transfer AC Milan sudah kehabisan dana untuk berbelanja pemain lagi di busa transfer Itu merupakan petaka bagi Rossoneri Pasalnya pelatih Stefano Pioli masih belum puas di busa transfer dan ingin datangkan pemain baru lagi Kedatangan Sandro Tonali, Brahim Dias, dan Ciprian Tatarussanu Dianggap masih belum cukup oleh Pioli untuk AC Milan yang ingin berprestasi di tiga kompetisi sekaligus Seri A Italia, Coppa Italia, dan Liga Eropa Jadi mendatangkan pemain baru lagi adalah prioritas bagi AC Milan Sebenarnya AC Milan bisa mendapat dana segar lagi untuk beli pemain andai mampu lolos ke bagak utama Liga Eropa Hingga saat ini, AC Milan masih tertahan di babak kualifikasi ketiga Jadi otomatis meski kalahkan Sam Rock, tetap masih belum lepas dari petaka di busa transfer AC Milan pertama-tama perlu melewati hadangan bodoh atau glim terlebih dahulu di babak kualifikasi ketiga Baru setelah itu main di playoff Jika dua babak itu mampu dimenangi AC Milan Mereka akan masuk ke babak grup Liga Eropa dan punya dana di busa transfer Kejutan bursa transfer Lyon mau berikan Depay ke AC Milan AC Milan berpotensi mendapatkan striker tim Nas Belanda yang sangat diminati pelatih Barcelona Ronald Koeman Bahkan, tim asuan Stefano Pioli tak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mendaratkan Memphis Depay ke Liga Italia Dilansir dari laman Milan News, Memphis Depay berpotensi bergabung ke AC Milan sebagai pemulus negosiasi Pasalnya, Lyon sendiri memiliki maksud terselubung Yakni berkeinginan memboyong talenta tak terpakai milik rasoneri, Lucas Pacueta Nama Lucas Pacueta memang dalam beberapa hari terakhir santer diwartakan akan hengkang dari pabrik San Siro Inimnya menit bermain dan tak kunjung menemukan bentuk permainan menjadi alasan Lucas Pacueta terdepak dari Rossoneri Posisinya sebagai gelandang serang kalah telak dari Hakan Kolhenaglu Pacueta yang sempat digadang-gadang akan menjadi the next kakak dimilai gagal mewujudkan ekspektasi terhadapnya bersama AC Milan Rossoneri pun memilih menguangkan san pemain pesakitannya itu ketimbang hanya jadi penghangat fans pemain Lyon pun mencoba memasukkan nama Memphis Depay guna memotong banderol harga yang telah ditetapkan oleh AC Milan Mengingat Rossoneri hanya akan melepas Lucas Pacueta di kisaran angka 20 hingga 35 juta euro Bergabungnya pemain Anyar juga menjadi pemicu pemain yang sempat digadang-gadang menjadi penerus Ricardo Kaka itu kesulitan menit bermain Jika harus merubah posisi bermain, kembali lagi, ia akan kesulitan dalam persaingan untuk merebutan posisi utama Hal yang paling masuk akal dari Lucas Pacueta saat ini adalah meninggalkan pabrik San Siro AC Milan Incar Pemain Buangan Barcelona AC Milan tengah mengembalikan minatnya untuk mendatangkan pemain buangan Barcelona, Jankler Todibo Todibo sendiri kini berada di Barcelona usai membela Salke 04 dengan status pinjaman AC Milan yang tengah mencari back tangguh Anyar pun tertarik memboyongnya ke San Siro Masa pinjaman Todibo di Salke sendiri telah berakhir Dan The Royal Blues nampak enggan mengaktifkan opsi pembelian secara permanen Sehingga AC Milan memiliki kesempatan untuk mendatangkannya di musim panas ini Terima kasih telah menonton!